Pemirsa Tim Kedokteran Polda Subatra Utara membongkar dua makam untuk mencari penyebab kematian mantan penghuni rumah rehabilitasi milik Bupati Langkat Nonaktif. Pembongkaran makam ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan untuk menjaga terjadinya keributan. Makam Suryanto Ginting warga desa Purwo dibangun Seibingi salah seorang mantan penghuni rumah rehabilitasi narkoba milik mantan Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin dibongkar Tim Kedokteran Polda Subatra Utara disaksikan pihak keluarga dan tokoh agama setempat. Lokasi makam terpaksa ditutupi memakai terpal untuk memudahkan tim kedokteran memeriksa jasad korban dan untuk menghindari warga menyaksikan proses pembongkaran makam. Menurut keluarga, almarhum Suryanto Ginting diantar keluarganya untuk menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba. Namun dua hari kemudian, keluarga mendapat kabar korban sudah tewas. Sayangnya pihak keluarga lebih memilih pungkam untuk memberikan keterangan kepada awak media tentang kematian korban. Kabin Humas, Polda, Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan, ada dua makam yang dibongkar untuk memastikan kematiannya. Keduanya tewas saat menjadi penghuni kerangking milik mantan Bupati Langkat Nonaktif. Saat ini Polda, Sumatera Utara membongkar dua kuburan yang diduga sebagai korban penganiayaan yang terjadi di kerangking Bupati Langkat Nonaktif. Setelah tim kedokteran Polda Su melaksanakan tugasnya mencari dugaan penyebab kematian korban, jasad korban kembali dimakamkan dengan dipimpin pemuka agama setempat. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, AI News, melaporkan.